Pemirsa polisi terus melakukan penindakan pelanggaran aturan sistem ganjil genap di kawasan Tomang Raya, Jakarta Barat. Kebijakan ini hanya berlaku dari hari Senin hingga Jumat, tidak berlaku pada hari Sabtu, Minggu, atau hari Libur Nasional. Pemirsa hari ini merupakan hari kedua Direkturat Tahun Lintas Polda Metro Jaya memperlakukan sanksi tilang bagi para pelanggar sistem ganjil genap di 13 ruas jalan yang ada di Jakarta. Salah satunya adalah di kawasan Tomang Raya, tempat saya melaporkan saat ini. Di pagi hari ini untuk situasi arus lalu lintas terpantau ramai lancar cenderung padat dan berdasarkan informasi yang kami terima dari pihak petugas sudah ada 5 pelanggar yang ditilang hari ini dan penilangan ini mengacu pada pasal 287 ayat 1 Undang-Undang No. 12 tahun 2009 tentang lalu lintas dan juga angkutan jalan dengan denda maksimal 500 ribu rupiah dan penindakan ini dilakukan secara langsung maupun dengan tilang elektronik. Dan dapat kami informasikan pula pemirsa bahwa untuk penilangan ganjil genap ini atau maksud kami sistem ganjil genap ini berlaku selama 2 sesi dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi dan juga dilanjutkan dari pukul 16 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat dan hanya berlaku dari hari Senin hingga hari Jumat. Untuk hari Sabtu, Minggu dan juga hari Libur Nasional ini tidak berlaku. Dari Jakarta, Rani, Danau Liay News melaporkan.